Polisi mengungkap kasus pencurian uang 4,8 miliar rupiah saat proses pengisian mesin ati am BRI Desa Karanganyar, Pusaka Negara, Subang. Peristiwa pencurian uang ati am tersebut terjadi pada Rabu ke-18 Januari ke-2023. Kapol Resubama KB Pesumarni mengatakan peristiwa tersebut dilakukan dengan mengambil mobil berisi uang 4,8 miliar rupiah yang sedang parkir di halaman BRI Unit Karanganyar. Jati saat petugas pengisi ati om lengah karena sedang isi uang mesin ATM, pelaku mengambil mobil berisi uang miliaran tersebut. Pada ke-21 Januari, pelaku sudah ditangkap. Pria berinisial SPR diduga sebagai otak pencurian ini. Sementara itu, para tersangka mengaku uang hasil pencurian akan digunakan untuk kebutuhan hidup dan membayar hutang. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya uang tunai pecahan 100 ribu dan 50 ribu dengan total senilai 4,2 miliar rupiah. Tidak lebih dari seminggu ya, Kasat ya? Tiga hari. Tiga hari, kasus ini kami bisa mengamankan pelakunya, mendapatkan pelakunya. Para tersangka ini, inisialnya satu, SPR. SPR ini peranannya yang punya inisiatif, inisiator. Dia juga yang mengawal pengiriman uang ke mesin ATM ini. Kemudian, tersangka lainnya AR. AR ini peranannya ikut merencanakan ya, ikut merencanakan dan yang bersangkutan juga yang menyiapkan kendaraan roda 4, yang digunakan untuk membawa para pelaku. Kemudian, tersangka yang tiga, JAK. Peranannya ikut merencanakan ya, dan yang bersangkutan yang mengambil alih KR pengangkut uang yang mengisi ATM. Jadi, yang masuk ke mobil, ke bagian setir, driver, dia yang membawa kabur mobil tersebut. Kemudian, terhadap para pelaku, kita kenakan pasal 363 ayat 1 keempat KUHP ya. Dengan ancaman pidana paling lama penjara 7 tahun. Barang bukti yang berhasil kami amankan, uang tunai sebesar 4.256.200.000 rupiah. Yang terbagi dalam dua pecahan ya, 4.256.256.256 rupiah tersebut. Ada yang pecahan 100.000, kemudian ada yang pecahan 50.000. Kemudian barang bukti lainnya satu unit kendaraan roda 4 minibus merek Daihatsu Grand Mag warna putih Di sebelah ini mobil pengangkut uang yang dilarikan oleh para pelaku Nopol D8437FI Kemudian satu unit kendaraan roda 4 minibus merek Wuling warna hitam Nopol A1619JF yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya Kemudian lima unit handphone, satu bilah sangkur, tiga kantong plastik berisikan kaset ATM yang terbakar ya Kemudian satu pasang sarung tangan yang sisanya terbakar Oke, nah barang buktinya kita tunjukkan Terima kasih